Anda kembali di kabar petang, kita lanjutkan pemirsa dialog kita. Saya mau lanjutkan pertanyaan saya tadi ke Mbak Grace. Mbak Grace, ini nanti mekanisme pemilihan ketua umumnya seperti apa? Mengingat banyak sekali usulan, apakah mungkin nanti akan secara voting begitu untuk memilih siapa ketua umumnya? Ya, mekanismenya di PSI kami mendengarkan aspirasi dari pengurus-pengurus daerah, pengurus-pengurus wilayah, pengurus provinsi. Jadi, kebetulan hari ini 38 pengurus ketua-ketua DPW juga sudah hadir. Dari siang tadi kami rapat, dan kemudian rekomendasi atau aspirasi dari teman-teman pengurus ini dibawa ke rapat Dewan Pemindah. Dan kemudian nanti di rapat Dewan Pemindah diputuskan, diberikan mandat kepada siapa jikalau memang ada pergantian ketua umum. Kurang lebih begitu mekanismenya. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Bang Beni. Bang Beni, ini Gibran di PDIP, Pak Jokowi bagian dari PDIP, kemudian Bobi juga PDIP, tapi KS Sang berbeda, PSI. Bagaimana tanggapan dari Bang Beni sendiri dan juga dari Barikade 98? Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat ya, Pesta Demokrasi, Kopi Darat Nasional PSI, Mbak Gres, dan juga untuk kawan-kawan di PSI. Yang kedua, kalau benar, sebagai isu rumor yang beredar bahwa Mas Kaisang akan ditetapkan untuk menjadi ketua umum PSI, ya saya juga menghormati dan mengucapkan selamat atas itu. Tapi bahwa Mas Kaisang dikaitkan sebagai anak presiden, kemudian dikaitkan bahwa Mas Gibran dan juga Mas Bobi ya berada di PDIP. Saya memahami bahwa hak politik setiap warga negara bebas untuk menentukan dia berada di partai politik apapun. Dan tentu sebagai partai politik yang diakui oleh undang-undang, PSI memiliki aturan main, anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Ya, sebagai kadernya, ditetapkan sebagai anggotanya, bahkan juga diberikan mandat oleh partai, dalam hal ini, PSI untuk menjadi ketua umum. Tentu pada posisi ini, maka jika kita menghormati demokrasi, maka kita juga menghormati hak-hak politik setiap warga negara dan juga demokratisasi yang menjadi milik partai solidaritas Indonesia. Sederhana aja sebetulnya. Baik, nah kita tahu ya Bang, kalau PDIP kan mengusung ganjar, kemudian PSI mendukung Prabowo. Nah, kalau dari Barikade 98 Relawan Jokowi sendiri, ini akan mendukung siapa nanti di Pilpres? Ya, sama halnya ya, seseorang memilih partai politik mana, partai politik mendukung siapa, itu juga hak demokrasi dari masing-masing orang dan partai politik. Kita menghormatilah pilihan PSI, tapi saya masih berharap sih sebetulnya nanti malam ada kejutan politik, kemudian selain menetapkan Mas Kaisang, PSI tetap tidak bergeser sejengkal pun atas sikap politik awal, yaitu memberikan dukungan di Pilpres ya, kepada Mas Ganjar. Saya yakin lah, partai ini kan partai yang diisi anak-anak muda. Kalau bicara anak muda adalah sekelompok orang yang memiliki idealisme. Tan Malaka pernah mengatakan kemewahan terakhir pemuda itu adalah idealisme. Saya yakin Mbak Gres dan PSI bukanlah sekelompok anak muda yang ahistoris ya, dan dengan mudah kemudian menghianati sikap politik yang pernah dideklarasikan, dalam hal ini memberikan dukungan politik kepada Mas Ganjar. Karena jika itu terjadi, di luar tentu sikap saya yang tetap menghormati pilihan politik PSI, jika itu terjadi, maka ini pasti akan menjadi catatan yang secara sejarah, secara molar, itu akan dipertanggungjawabkan oleh PSI kepada anak-anak muda Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Maka jika itu terjadi, maka kita cerahkan pada anak-anak muda Indonesia, rakyat Indonesia dalam menilai PSI. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Mas Antayuda. Kembali kita melihat bahwa soal Kaisang yang menjadi anggota PSI, sebetulnya ini menjadi tanda tanya bagi orang di luar sana. Apakah ini bentuk diversifikasi dari politik Pak Jokowi-Dodo, arah politik Pak Jokowi-Dodo, atau mungkin ini bentuk Pak Jokowi perlahan-perlahan mulai mengurangi kedekatannya dengan PDIP? Mas Anta. Tisa, jadi kalau kita ingin membaca atau mencermati ya arah politik Pak Jokowi, kita tidak bisa berharap gaya komunikasi politik yang belak-belakan, terang, dan apa adanya. Tapi kerap kali Pak Jokowi gaya komunikasi politiknya mengirimkan simbol, kode-kode politik, signal-signal politik, dan itu bisa kita cermati beberapa hal. Dan untuk membacanya banyak-banyak instrumen ya. Salah satunya misalnya bagaimana kode yang sering beliau statement yang disampaikan, harusnya begini, begitu, rambut putin, serusnya lah. Itu contohnya. Kedua, bisa juga dibaca dari pergerakan instrumen politik yang ada kaitannya, terasosiasi kuat ke Pak Jokowi, yaitu para simpul relawan, yang juga terbelah sebenarnya. Beberapa simpul relawan yang dekat dengan Pak Jokowi, projo kemana, kemana seterusnya, itu juga bisa dibaca dari hal itu. Yang ketiga, bisa juga kita dibantu membaca dengan pergerakan putra-putra Pak Jokowi. Ya betul, memang dari sisi positif, ini Pak Jokowi menunjukkan keluarganya beliau demokratis. Dan itu bagus, menunjukkan perbedaan. Tapi juga bisa menjadi instrumen. Dan artinya, tidak mungkin tanpa restu, tidak mungkin tanpa ada komunikasi dengan Pak Jokowi. Itu poinnya. Nah, kalau itu yang tadi saya ingin menjawab pertanyaan Tisa, maka persepsi publik, saya membaca dari sisi persepsi publik, dari sisi partai, pilek, dan pilpres, dari sisi partai paling tidak sudah terbelah. Kalau sebelumnya isunya Pak Jokowi, dukungannya terbelah dan persepsi publik, nah ini juga ada potensi cukup besar, partainya bahwa Pak Jokowi, atau keluarga Pak Jokowi, tidak hanya di PD Perjuangan. dan realitasnya hari ini, yaitu Mas Kaisang, kalau Mas Gibran, Mas Bobi, dan Pak Jokowi sendiri di PD Perjuangan, tapi juga ada Mas Kaisang ternyata di PSI. Dan ini tentu ada persepsi publik bahwa Pak Jokowi, tanda petik ya, terbelah, atau pengaruh asosiasi politik Pak Jokowi tidak hanya di PD Perjuangan, tapi juga bisa ke PSI. Ini kabar baik tentu bagi PSI. Yang kedua, dari sisi pilpres juga bisa publik menebak. Ini pilpres antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Siapa ini kira-kira? Kalau misalnya, misalnya PDIP, sudah jelas ke Mas Ganjar, PSI sepertinya sedang dekat dengan beberapa waktu ini, tapi kemudian diklarifikasi oleh Mbak Gris, beberapa kali masih netral, belum. Nah, tapi ada dua kemungkinan. Kalau kemudian PSI mendukung Mas Ganjar, maka itu semakin totalitas ya, masih semakin mengkonfirmasi terhadap Mas Beni, katakan tadi harapan Mas Beni. Tapi kalau ternyata PSI mendukung Pak Prabowo, maka ini juga sama dengan tadi soal partai terbelah, maka dukungan kepada Capres juga terbelah. Jadi itu yang bisa dibaca ya. Baik. Artinya ini kita tahu ya, bahwa Kaisang ini kan sebetulnya baru saja terjun ke dunia politik, kemudian diusulkan, kemudian menjadi ketua umum PSI. Saya ingin tahu sebenarnya, seperti apa PSI melihat sosok Kaisang? Apa makna bergabungnya Kaisang dalam tubuh PSI? Tapi jawabnya sesaat lagi, Mbak Gris. Kami akan kembali usai jeda berikut.